Hai, di video ini aku mau share tentang penggunaan Present Continuous Tense yang tepat. So, if you're interested, don't forget to subscribe this channel and please keep on watching. Present Continuous Tense adalah salah satu tesis yang cukup sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Present Continuous Tense digunakan saat menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi. Tapi nggak cuma itu aja, ada beberapa situasi di mana kita bisa menggunakannya. Situasi pertama saat ada kegiatan yang berlangsung, tapi berlangsungnya bukan saat dibicarakan. Nah lho, maksudnya gimana ya? Mungkin aja berlangsungnya tuh dari kemarin dan masih ada sampai sekarang. Contoh kalimatnya, Dia sedang mengambil kursus bahasa Inggris minggu ini. Situasi kedua saat ada kegiatan berlangsung di waktu singkat. Contohnya, Contoh ketiga ya, atau situasi ketiga saat menjelaskan kebiasaan baru yang terjadi terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Misalnya punya hobi baru yang dikerjakan dalam seminggu atau sebulan ini ya. Contoh kalimatnya, Aku nonton maraton program itu akhir-akhir ini. Situasi keempat masih berkaitan dengan yang ketiga, yaitu tentang kebiasaan. Tapi kali ini menjelaskan kebiasaan yang mengganggu dan terjadi secara terus-menerus. Contohnya, Bela selalu pulang telat sehabis dari pesta. Last but not least, Yang kelima, Saat ada kejadian yang sudah direncanakan dan akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini contoh kalimatnya seperti, Cafe itu akan menutup pintunya dalam 2 jam ke depan. Nah, closing its door disini pun artinya juga bisa seperti bangkrut. Begitu ya. Nah, itu tadi penggunaan present context yang tepat dan beberapa contohnya. Semoga ini bisa menambah referensi belajar bahasa Inggris kalian ya. Jika kalian suka dengan video ini, Klik tombol like, Share ke teman-teman kalian, Dan subscribe this channel, Udictionary underscore IDN. Download aplikasi Udictionary, Dan follow akun Instagram, Udictionary underscore Indo. See ya! Sub indo by broth3rmax